Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah Kenapa sih dari 200 juta lebih ini Tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik Yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Oke guys, kali ini kita akan bereksan sebuah video Malaysia kembali unggul dalam penerapan syariat Islam Ini disampaikan oleh Ustadz daripada Indonesia Seorang Ustadz yang Masya Allah Allahu Akbar ilmunya sangat tinggi sekali Masya Allah Ustadz Adi Hidayat Allahu Akbar Menghafal Al-Quran Menghafal banyak hadis Dan Allah penjelasannya Menyejukkan hati kita Nah langsung saja guys kita apply videonya Let's go Isi saya seorang notaris Saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil pekerjaan Yang berkaitan dengan bank konvensional Dan pinjam-meminjam lembaga ribawi Karena saya pernah membaca Salah satu yang dilaknat Allah adalah Pencatat dan saksi perjanjian riba Apakah pemahaman yang ketua saya sudah tepat? Ustadz Tuyim Dan saya kira ini mewakili Sebagian dari kegelisahan teman-teman Yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini Baik, pertama Riba Itu jelas dilarang Ayat-ayat Dan hadis-hadis tentang riba Itu kuat menunjukkan larangan Pada pekerjaan yang dimaksudkan Alhamdulillah Sebentar Hadis muslim war hadis 1402 Juga 1389 Siapa yang menunjukkan Memfasilitasi Membantu pada kebaikan Dia akan mendapat pahala yang sama Dengan yang mengerjakan Tanpa dikurangi sedikit pun Ya Masya Allah Mudah-mudahan Pahala yang menghapus Sama dengan menulis Sementara saya tidak menulis dulu Fokus ini Tahan Pertama Ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang riba Semua sepakat menuju pada satu kesimpulan yang sama Haram riba Kalau bicara tentang riba Jelas Haram Quran surah kedua Misalnya Al-Baqarah Ayat 275 Paling kanan Sebelah atas Quran surah kedua Ayat 275 Menyerupakan orang pelaku riba Dengan orang yang sedang kesurupan Artinya ada yang salah dalam dirinya Bukankah orang kesurupan itu banyak yang salahnya Kata-katanya meracau Tindakannya kacau Dan sebagainya Itu bahasa kiasan Di seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya Makannya salah Gerakannya salah Macam-macamnya salah Karena ingat Kalau sesuatu yang haram Masuk ke dalam diri seseorang Menyebar lewat darah Maka semuanya ini akan punya konsekuensi yang Maaf Tidak mudah Satu Dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya Misal Masuk ke telinga Quran surah ke-6 Ayat 25 Wafi adhanihim wakrah Di telinganya akan berbentuk sumbatan Menyumbat Bukan gak bisa dengar Karena yang haram Yang jelek itu nutup Yang baik ketutup Jelek lawannya baik Kalau yang jelek masuk Yang baik akan masuk pak Orang yang kata-katanya buruk Maka dia sulit mengatakan Kosa kata yang baik Sama dengan orang yang terbiasa Berkata yang baik Maka dia sulit menemukan Kosa kata yang buruk Karena itu ketika yang buruk Masuk ke dalam diri Beredar kemudian dengan darah Jadi daging menutup pintu kebaikan Makanya jangan heran Orang-orang yang kemudian Tertutup pendengarannya Untuk mendengarkan kebaikan Maaf Kalau yang jelek-jelek cepat masuk Tapi yang baik susah Bahkan rumahnya disini Ini masjid Jaraknya cuma 5 meter Speaker masjid ke rumahnya begini Adhan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Tidak kedengaran Sementara yang 500 meter Bahkan 5 kilo Itu sebelum waktunya Adhan Sudah datang Dengan kakinya dia melangkah Ini sepeda ada Mobil ada Segalanya ada Tinggal jalan kaki Tidak tembus As-salatu khairu minan-naum Terbalik ke telinganya An-naumu khairu minas-salat Ini poinnya Masuk ke mata Jadi bahaya Orang yang terbiasa Makan yang haram Kemudian itu jadi darah Mengalir Jadi daging Menghambat ke matanya Maka di matanya ada penutup Maka turun Quran Surah kedua Di matanya ada penghalang Sehingga dia tidak bisa bedakan Mana sesuatu yang baik Mana yang tidak baik Masuk ke tangan Ini sentuhannya tidak baik Sudah senang dengan yang haram Kalau yang haram Sudah menguasai dirinya Maka Yang halal-halal Akan cenderung terhindari Isteri yang halal Sudah tidak dipandang lagi Suami yang halal Sudah tidak pekal lagi Anak yang halal Sudah tidak disenangi lagi Semua akan tergerak Pada kepentingan-kepentingan Yang haram Seperti minyak Tidak bersatu dengan air Maka haram pun Tidak akan pernah bersatu Dengan halal Karena itu Allah katakan Pelaku riba Itu cenderung punya masalah Dalam hidupnya Seperti orang yang keserupan Dikerjai oleh setan Kemudian sampai ke ayat Quran Surah kedua Ayat 2 7-8 Diminta untuk bertobat Kemudian ayat 2-7-9 Diminta untuk Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ancaman yang kuat Kalau tidak mau bertobat Maka Anda seakan-akan Mengajak perang Dengan saya dan Rasul Maaf ya bu ya Pak ya Anda dengan manusia saja Kalau orang kuat Sulit untuk mengalahkannya Sekarang pengen ajak perang Dengan Allah Maaf kalau Anda punya masalah Dengan manusia Saya punya masalah Dengan orang Bandung Saya pindah ke Jakarta Saya punya masalah Dengan orang Indonesia Saya pindah ke Malaysia Saya punya masalah Dengan orang Asia Saya pindah ke Eropa Tapi Anda punya masalah Dengan Allah Mau lari kemana Itu poinnya Maka saya belum bicara Tentang hukum Saya ingin bicara Pertama tentang riba Riba itu jelas haram Riba Sama dengan Haram Tahan Maka segala unsur Yang terkait dengan riba Semua keterangannya Lewat hadis Nabi SAW Baik pelakunya Baik pemberinya Baik pencatatnya Baik saksinya Dia dilaknat oleh Allah SWT Dan Rasulnya Tetap mendapatkan hukuman yang sama Haram Pelaku Pemberi yang menerima Saksi Bahkan pencatat Fasilitator Awas saya belum bicara Tentang profesi Saya bicara tentang riba Kalau ada orang mengerjakan Kemudian riba Ya Bahkan saat ada alternatif yang lain Dia paksakan untuk mengerjakan riba Maka dia masuk dalam kategori ini Haram Sama dengan dosa Laknat Kalau sudah ada laknat Resikonya tidak mudah Laknat itu resikonya Paling dahsyat itu neraka jahannam Astagfirullah Baik Ibu tahu Neraka yang paling ringan Tadi kalau Bapak baca Quran Naik sedikit ke ayat 56 ya Anissa 56 Itu neraka yang paling ringan Paling kanan sebelah atas Orang-orang yang sulit diingatkan oleh kami Melakukan dosa-dosa Tapi dosanya yang standar Yang biasa-biasa Itu dosa juga Kemudian dia kerjakan itu Melewati amal solehnya Amal solehnya kemudian turun Amal solehnya naik Masuk dia ke neraka Yang paling ringan Kami tarik ubun-ubunnya Nusli itu dicelupkan Seperti bikin teh celup Pernah bikin teh celup? Ya nanti coba ke ruang makan Ambil celupan Masukkan Teh celup itu kan Celupkan Angkat Celupkan Angkat ya Nanti ada orang ditarik Ubun-ubunnya Dicelupkan ke neraka Setiap dicelupkan Hancur semua tubuh Dan kulit-kulitnya Kenapa kulitnya disebutkan? Karena kulit indah perasa yang paling kuat Jadi kalau ada orang dipukul Kena kulit Atau dicambuk Kena kulit Campukan pertama Pasti sakit luar biasa Karena kulitnya masih ada Selanjutnya Cambuk-cambuk-cambuk Ketika mengelupas Akan berkurang rasa sakitnya Makanya kata Allah Ketika kami celupkan Hancur dengan kulitnya Kemudian Kami angkat Kami sembuhkan lagi Sehingga kulitnya tumbuh lagi Supaya merasakan Adab seperti serupa tadi Tidak berkurang sakitnya Itu sekali celupa Satu harinya Sama dengan seribu tahun Satu detiknya Sama dengan 48 hari Kalau mau coba silahkan aja Ini yang paling ringan Nah orang yang dilak Dilaknat oleh Allah Yang dilaknat oleh Allah Itu muara paling dahsyatnya Jahannam Neraka Jahannam Dari mana taunya Buka Quran misalnya Teman-teman sekalian An-Nisa Quran surah keempat Dari ayat 92 sampai 93 Begitu masuk 93 Allah menerangkan tentang Pembunuhan berencana Lihat kalimatnya Siapa yang sengaja Merencanakan pembunuhan Apalagi kemudian Menimpa satu orang beriman Maka balasannya neraka Jahannam Perhatikan Wa ghaliballahu alaih Allah murka kepadanya Wa la'anahu Dan dilaknat oleh Allah Laknat disandingkan Dengan neraka Jahannam Di ayat ini Jangan lihat contoh Kasus pembunuhannya Lihat kemudian Pengertian hukumannya Kata Allah Masuk neraka Jahannam Kemudian Dibenci oleh Allah Dimurkai Kemudian Mendapatkan laknat Di laknat itu Ketika turun dari Allah Maka muaranya Bersamaan dengan neraka Jahannam Bersamaannya Nah sekarang Dalam kasus riba ini Orang yang sengaja Mengerjakan riba Maka akan dilaknat oleh Allah Maka saat kembali Kemudian kepada Allah Kalau dia tidak bertobat Maka muaranya neraka Jahannam Karena itu hati-hati Kalau anda ikut taklim Dan sebagainya Mengajak kepada Melukai orang lain Apalagi sampai Kemudian mengeksekusi orang Bom sana Bom sini Awas dengan ketentuan Yang menyalahi syariat Maka hati-hati Tidak ada satupun Orang beriman Yang bercita-cita Maksudnya Raka Jahannam Saya saat terjadi Bom di jalan Tamrin itu Saya senang di Lampung Pak Kejadian langsung Saya ditanya Ustaz Apakah bom di jalan Tamrin Termasuk jihad visabilillah Saya jawab Pak Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu Jihad di jalan Allah Bukan di jalan Tamrin Nah sekarang Balik sini ya Lihat sini Fokus Nah ini baru riba Saya mau terangkan Hukum dosa dulu Nah setelah itu Baru kita masuk kemudian Kepada pertanyaan Ada bank konvensional Tadi disebutkan Di antara kemudian Tautannya dengan Jasa yang digunakan oleh notaris Boleh jadi ada kemitraan Yang tersangkut paut Dengan bank konvensional Apakah setiap turunan Dari transaksi bank konvensional Menghasilkan riba Itu pertanyaan yang pertawanya Satu Apakah kemudian Kalau ini menggunakan Jasa bank konvensional Termasuk dalam kategori Ada riba pula Itu kemudian yang mesti kita Jawab Nah teman-teman sekalian Sekarang saya terangkan Sedikit saja tentang hukum Nanti saya masuk ke PADWNUI Nomor 1 tahun 2004 Di tanda tangan Tanggal 5 Zulhijjah Tahun 1424 Ya bersamaan dengan Tanggal 24 Januari Tahun kemudian 2004 Jadi setahun sebelum Didadikannya INI Sini Tangan fokus ini Pertama Lihat sini Riba sama dengan Haram Haram itu hukum Ada 5 hukum Dalam Islam Di usul sikir Satu haram Kedua kemudian Ada halal Ketiga ada mubah Keempat ada sunnah Kelima ada makruh Baik Hukum ini Akan selalu terkait Berkelindan dengan Perbuatan Bukan barang Ingat perbuatan Setiap ada perbuatan Maka melekat hukum Di dalamnya Hukum sama dengan Perbuatan Ingat ya Bukan barang ya Bukan barang Jadi semacam istilah Uang haram Sebetulnya bukan Uang yang haram Tapi perbuatan Yang menjadikan uang itu Sulit untuk digunakan Pada aspek-aspek yang baik Nah sekarang Kaedah selanjutnya Fokus Perbuatan ini Akan terkait Berkelindan dengan Sebab Dalam usul fikir Disebut dengan Ilat namanya Kaedahnya berbunyi Gak usah dihafal Yang penting paham Al-hukmu yaduru ma'a illatihi Al-hukmu yaduru ma'a illatihi Hukum itu Terkait dengan Perbuatan Yang terkait Berkelindan dengan Sebabnya Apa sebab Perbuatan itu Yang menyebabkan Dia dihukumi Dengan lima hukum tadi Tahan Sampai sini gak apa-apa Masih remang-remang Gak ada masalah Hukum Terkait dengan Perbuatan Perbuatan Terkait dengan Sebab Yang menyebabkan Hukum turun Ini sebabnya Apa sebab Motivasi perbuatannya Nah sebab ini Cukup menarik Dalam tinjauan hukum Islam Bahkan Yang pasti Halalnya pun Itu bisa berubah Jadi haram Karena sebabnya Seperti yang haram Pasti pun Itu bisa berubah Menjadi halal Karena sebabnya Contoh Solat Solat itu halal atau haram Solat Bahkan wajib Hukumnya wajib Halal Bahkan wajib Wajib dikerjakan Tapi ternyata Yang wajib ini Bisa menjadi haram Dikerjakan Saat ada sebab tertentu Yang mengiringi Penunaiannya Contoh Solat dengan ria Ria itu Pengen dilihat orang Orang solat Harusnya dilihat Allah Dia solat Motivasinya Pengen dilihat orang Sebab dia solat ke masjid itu Karena pengen dilihat orang Bukan pengen solatnya Maka turun ayat Fawailu lil musallin Celaka Orang solat Disebut celaka Jadi anda bayangkan Yang solat aja Ada peluang celaka Apalagi yang gak solat Nah siapa yang solat ini Bukan semua orang solat Alladhinahum ansolatihim sahkun Yang lelai dalam solatnya Siapa orang lelai ini Alladhinahum yura'un Yang ria Solat yang hukumnya wajib Itu bisa berubah haram Ketika dikerjakan Dalam konteks ria Dalam mengerjakannya Paham? Paham Nah saya tanya lagi Ada hewan yang hukumnya haram Apa diantaranya? Baik babi Hewan itu haram Diharamkan misalnya Babi hukumnya haram Jelas haramnya Tapi ada sebab tertentu Yang menjadikan babi itu Bisa berubah Kemudian menjadi halal Dalam sementara waktu Bukan selamanya Contoh Anda misalnya ada tugas Kemudian penelitian Sampai setelah dibanding Ke Cina Daratan yang paling jauh Masuk ke wilayah yang terpencil Tiba-tiba gak ketemu Hewan yang halal Ayam gak ada Alhamdulillah Kambing gak ada Sapi gak ada Yang ada cuma babi Sehari tahan Dua hari Tiga hari sudah mulai lapar Dan kelaparan Dalam posisi demikian Apakah boleh makan babi bu? Tidak besar begitu babi Tidak bisa Yang boleh makan daging babi Setelah itu dipotong dulu Dimasak dulu Babi kan besar Bagaimana bisa dimakan? Gak? Nah Lihat sini Tahan Fokus sini Jadi Ambil sebagian dagingnya Kemudian dia mulai dipersihkan Dia dimasak dengan baik Dan sebagainya Dan di saat itu Dia menjadi halal Lihat Halal untuk dimakan Untuk menutupi rasa lapar saja Bukan untuk dinikmati Bukan untuk dinikmati Jadi sifatnya sementara Perhatikan Perhatikan baik-baik ya Semua yang berhukum tetap Ketika ada sebab tertentu Pasti sementara sifatnya Ya Ini Siap Lihat-lihat baik-baik Ini hukumnya haram Karena ada sebab tertentu Maka dia sementara menjadi halal Sampai hilang sebabnya itu Begitu Anda kemudian menemukan ayam Maka babi sudah tidak halal lagi Tinggalkan babi Sekarang yang dimakan apa? Ayam Bukan ayam besar begitu Daging ayam yang dimakan Ya Anda sembelih dulu Kemudian potong itu Masak dengan baik Baru dimakan Babi tinggalkan Maka hukum halal Bagi babi pada satu Yang sementara sudah tidak berlaku lagi Sekarang maaf Sampai sini paham gak? Kalau sudah paham Pemahaman ini Secara simpel saja Mari kita terapkan dalam pertanyaan tadi Niat baik-baik Ribah jelas haramnya Bank konvensional Memuati suatu hukum Yang di dalamnya mengandung unsur ribah Bunga yang telah ditetapkan sebelumnya Kemudian dia bisa bertambah Bahkan lebih fatal daripada jahilia Saat jahilia Itu jatuh tempo Baru kemudian Kalau tidak bisa bayar Bunga berlaku Bank konvensional Sebelum jatuh tempo Sudah dituliskan Sekian, 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 sekian Bahkan dia bisa bertambah Itu jelas riba Tahan sebentar Nah Di sisi yang lain Ada fundamental economy Yang menentukan stabilitas dalam muamalah Bahkan dalam sistem pemerintahan Nah sekarang pertanyaannya Lihat baik-baik Kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik Maka syarat mendapatkan ketenangan Dalam dunia pemerintahan Kata Al-Quran cuma dua Itu yang paling utama Dalam surat Al-Qurish Bila fi Qurayshin Ila fi himri hata syita Iwasay Faliya'budur Rabbahatan Baik Alladhi at'amahum minju Satu Wa'amanahum min khawuf At'amahum minju Itu stabilitas ekonomi Yang kedua Wa'amanahum min khawuf Stabilitas politik Kalau dua terganggu Maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan Ekonomi kuat Tapi politik gak bagus Maaf politik kuat Tapi ekonomi gak bagus Goncang Yang jadi persoalan Transaksi-transaksi dalam kehidupan Itu bagian dari putaran roda Untuk menguatkan nilai perekonomian Sekarang persoalannya Dalam dunia perekonomian kita ini Taroh ada terkait dengan jasa-jasa notaris Maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank Pertanyaannya Bagaimana ketika saya menggunakan hukum ini Sementara di dalamnya ada ribah Maka semua ulama swakat Termasuk dalam Fatma Ulama Nomor 1 tahun 2004 Dari Majlis Ulama Indonesia Kalau dalam lingkar pekerjaan itu Ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat Bank syariah Dengan konsep syariah yang benar Ya dengan turunan-turunan yang benar Maka jelas solusinya Ini yang digunakan sebagai fasilitator Dan haram menggunakan yang ini Tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau Nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan Pekerjaan yang sedang dilakukan Yang kalau kemudian tidak difasilitasi Memberikan goncangan kepada nilai ekonomi Atau menyebabkan maldorot yang lebih kuat Maka keputusannya kemudian dituliskan Boleh ini digunakan Boleh sekali lagi ini digunakan Dengan batasan sementara Sambil mencari sistem yang kuat Dan tetap untuk menjembatani Dan memberikan fasilitasi Fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan Jadi kalau pertanyaan cepatnya Sepanjang bisa di cover oleh bank-bank syariah Dengan hukum yang benar Maka itu kemudian yang dipilih Tapi kalau itu tidak bisa di cover Bahkan memberikan maldorot yang lebih besar Maka Anda boleh menggunakan bank konvensional Dengan tujuan menggunakan sementara Sebagai jembatan Untuk menyelesaikan persoalan Dan untuk mencari yang lebih baik lagi ke depan Bahkan sekarang Ada formulasi yang bagus Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank Di konvensional Untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah Walaupun akannya kemudian teman-teman sekalian Dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional Tapi nilainya bisa ditawar di situ Misal Ada teman-teman yang ingin membuka Tempat hunian Dia mau bikin KPR Ya ke bank syariah Marginnya terlampau tinggi Di bank konvensional diberikan margin sekian Tapi persoalannya Suku bunganya tidak tetap Dia berubah Maka apa yang ditawarkan Dibawalah konsep syariah Dengan akad yang berbeda Tapi tidak juga meruhikan kemudian Konsep yang ada di bank itu Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini Bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini Jadi bank itu tetap dapat 3% juga Tapi kaedahnya ditukar Akadnya menggunakan akad Islam Jadi bukan mengganti jubah Bukan Jadi poinnya adalah Ini yang kami lakukan Anda beli dulu ini Beli ini kami berikan kemudian Nilai kesepakatannya Selama 3% tadi Kita rubah dulu Akadnya jadikan sebagai penjualan Jadi Anda terima itu Jual lagi kepada kami Dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi Jadi dari Anda tetap 3% Tapi kemudian dirubah cara akadnya Kami membayar dengan cara yang sama Dan tidak terjadi penambahan nanti Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar Konsekuensinya Anda Kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda Saling menutupi Supaya kemudian tidak terjadi Tambahan-tambahan yang hadir Atau menjadi tuntutan dari pihak bank Untuk menagihnya Maka saya kira Modifikasi semacam ini bisa didiskusikan Tapi yang terbaik adalah Kalau sekali lagi Ini keputusan Fatma Ulama Indonesia MUI Kalau ada syariah Itu yang digunakan Kalau tidak bisa di cover Maka konvensional diambil sebagai jembatan Tapi yang paling besar Pertanyaannya adalah Kenapa sih dari 200 juta lebih ini Tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik Yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam Kalau Malaysia bisa Kenapa Indonesia tidak Ya kan Saya kira Dan tidak ada yang dirugikan Negara juga untung Masyarakat juga untung Maka salah satunya adalah Hidupkanlah bank syariah itu Dan dorong syariah itu bukan cuma nama Saya ulang Dorong syariah bukan cuma nama Namanya syariah misalnya Tapi menggunakan praktek ribau yang lebih besar Daripada bank konvensional Itu juga bermasalah Paham ya Jadi kesimpulan singkatnya Dalam konteks demikian Jika ada Bisa itu ditangani oleh bank syariah Maka bank syariah itu yang diutamakan Jika tidak memungkinkan Maka boleh menggunakan Kemitraan dengan bank konvensional Sepanjang memahami itu sebagai wasilah Bukan sebagai tujuan Allahu'alam bis sawab Itu yang mengatakan bukan ada hidayat Yang mengatakan adalah Kesimpulan dari fatwa ulama Dengan referensi-referensi yang kuat Di Quran hadith Juga anda bisa buka kitab al-majmu Syarah muhadhab misalnya Juj yang ke sembilan Karena imam an-nawawi Juga fatwa ulama dari luar Majumabuhus Yang di Kaira Majumabuhus Kemudian yang di Saudi Dengan yang lain-lainnya Menyampaikan Penyampaian yang sama Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Oke guys Itulah tadi ya Penyampaian daripada Ustaz Adi Hidayat Kalau Malaysia bisa Kenapa Indonesia gak bisa gitu kan Ya Berarti kita harus belajar lagi ya kan Kalau saya sih lebih kayak Gimana ya guys ya Merangkul ulama-ulama Merangkul ustaz-ustaz yang memang Seperti ustaz Adi Hidayat ini Untuk istilahnya Menciptakan Perbankan yang baik Seperti itu Dengan adanya istilahnya Syariat-syariat Islam Ya kan Dengan adanya istilahnya Peraturan-peraturan Yang ada di dalam agama Islam Seperti itu Maka semakin mudah Dan menguntungkan gitu kan Intinya adalah Kalau istilahnya kita Menggunakan syariat Islam Dalam perbankan Maka semuanya Diuntungkan Kata ustaz Adi Hidayat Dan Masya Allah itu adalah Ilmu yang sangat besar Yang ustaz Adi Hidayat Berikan kepada kita Pemahaman tentang Riba itu sendiri Pemahaman dengan Riba Kalau kita istilahnya Berkecimpung dalam hal Riba seperti itu Maka kita termasuk Orang-orang yang Dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita masuk Orang yang dilaknat oleh Allah Dilaknat Maka Siksanya Kita masuk ke neraka Jahannam Allahu Akbar Oke Syukran jazilah ya Allah Oke guys Kita ucapkan terima kasih Kepada ustaz Adi Hidayat Karena sudah memberikan Penjelasan yang sangat detail Berkenaan dengan Riba Allahu Akbar Oke itu saja video kali ini Terima kasih Dating oleh video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Bapin Ududri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax